Di video sebelumnya, Mbak Ojan pernah membahas dan review 5 aplikasi penting untuk hape android yang sudah di root. Tapi bukan berarti, hape android yang non root itu cuma bisa gigit sendal sambil meratapi pedihnya hidup. Tenang saja, di sini Mbak Ojan ada 3 aplikasi terbaik yang bisa kalian coba untuk hape android non root. Dari mulai cleaner, baterai dan performance. Oke, membahas tentang hape android yang tidak di root atau yang masih perawan dan sama sekali belum dinaikkan. Maksudnya CPU nya belum dinaikkan, jangan dulu ngeres. Orang-orang itu terkadang menghalalkan segala hal, tapi bukan termasuk ngegodin juga. Maksudnya, biar hape android nya bisa sesuai dengan harapan kita. Tapi di sisi lain, kondisi hape android nya itu non root. Bingung kan? Sampai ada yang pakai software yang tidak jelas. Terus pakai aplikasi yang terdeteksi virus. Pakai aplikasi berbahaya. Terus sampai ada yang pakai kode-kode... Tidak jelas juga. Yang biasanya saya lihat kode-kode seperti itu ada di menu resep masakan jibo wwe. Ya, kalau tidak salah. Kalian masukkan semua kode-kode random. Yang jelas-jelas tidak tahu fungsinya apa dan efeknya apaan. Dan memang tidak dijelasin juga sih. Nah, kalian jajelin semuanya sudah seperti pecel ayam. Dan akhirnya, hape-nya panas. Terus lemot. Sering macet. Dan ujung-ujungnya ya... Instagram saya yang rame. Gimana cara risetnya bang? Ya salam. Jenal-jenal. Oke, jadi di video sekarang. Mbak Ojan jamin bun. Kalian tidak nyasar. Kalian tidak salah pilih video bun. Nah, di sini. Gue akan share. Empat aplikasi terbaik. Yang harus kalian pasang. Khusus untuk HP Android. Non root. Atau tidak di root. Nah, keempat aplikasi ini. Sudah Mbak Ojan saring bun. Sudah Mbak Ojan teh juga quality controlnya. Dan dijamin ketiga aplikasi ini aman. Bukan virus. Gak akan terdeteksi aplikasi berbahaya. Dan tidak akan membuat HP kalian error bun. Karena di dalamnya itu gak ada kode-kode togel bun. Oke, mendingan langsung aja kita unggas. Nah, untuk aplikasi yang pertama adalah aplikasi Grenivy. Stop. Jangan dulu kabur. Nah, meski kalian menilai ataupun kalian tahu aplikasi Grenivy ini adalah aplikasi buat HP Android yang sudah di root. Tapi aplikasi ini juga bisa kalian pakai meski HP Android kalian itu belum di root bun. Cuma perbedaannya hanya dari aplikasinya aja. Eh, maksudnya dari fiturnya. Nah, misalkan nih aplikasi Grenivy yang sudah di root. Itu bisa membekukan aplikasi sistem. Nah, sedangkan untuk aplikasi Grenivy yang non root. Itu hanya bisa membekukan aplikasi pihak ketiga aja. Atau aplikasi hasil download. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Grenivy ini. Masih sama aja seperti fitur aplikasi Grenivy yang root. Cuma perbedaannya adalah dari fitur eksperimentalnya aja. Nah, disini untuk fitur eksperimentalnya bisa mengaktifkan agresif dos. Nah, sedangkan jika Android kalian itu belum di root. Maka kalian nggak bisa akses fitur ini bun. Nah, fitur agresif dos ini adalah fitur yang bisa menghemat baterai di HP Android kalian super ekstrim bun. Benar-benar ekstrim banget. Jadi kalian nggak usah takut kehabisan baterai. Misalkan nih, kalian sudah aktifkan fitur ini. Terus kalian kelelep tuh di laut. Ya, lanjutin aja kelelep bun. Jadi nggak usah mikirin baterai tinggal berapa persen, nggak akan habis. Nah, jadi Grenivy yang root dan Grenivy yang non root itu kualitasnya sama aja. Hanya sedikit perbedaan di bagian fiturnya aja bun. Oke, lanjut lagi. Untuk aplikasi yang kedua adalah aplikasi OneTap Cleaner. Nah, menurut Bang Ojan ya, aplikasi OneTap Cleaner ini adalah aplikasi pertama yang harus ada di HP Android kalian bun. Apalagi kalian pengguna HP Android dan memori RAM nya tuh kecil udah ke angsuran. Nah, fungsi utama dari aplikasi ini adalah menghapus semua case yang ada di HP Android kalian sekaligus. Jadi mulai dari case yang ada di aplikasi pihak ketiga. Sampai case yang ada di aplikasi sistem. Nah, sebenarnya kalian bisa aja tuh menghapus case lewat pengaturan telepon. Tapi cara itu bakalan menghabiskan banyak waktu bun. Apalagi aplikasi yang terpasang di HP Android itu bener-bener banyak banget. Udah kayak mau umroh. Dan yang ada nanti kalian bakalan ketinggalan kondangan bun. Nah, fungsi dari aplikasi ini gak hanya menghapus case yang ada di HP Android aja bun. Melainkan kalian bisa menghapus manual. Dan menutup semua aplikasi yang berjalan di background. Jadi kalian bermain game itu bisa lebih lancar lagi. Dan ditambah lagi, CPU dan RAM yang ada di HP Android kalian itu gak akan kena sesak nafas bun. Oke lanjut lagi aplikasi yang ketiga nih. Nah, untuk aplikasi yang ketiga adalah aplikasi acu baterai. Banyak banget bun, pengguna yang mengabaikan aplikasi ini. Ya mungkin karena mereka gak tau fungsi utamanya. Jadi fungsi utama dari acu baterai ini bisa menghemat penggunaan baterai dan meningkatkan masa pakai baterai bun. Ya istilahnya sih, baterai yang ada di HP Android kalian itu tidak akan cepat rusak. Nah, fitur yang ada di acu baterai ini. Yang utama adalah mengatur berapa pengisian maksimal yang aman buat HP Android kalian. Dari angka 80 sampai ke angka 95. Nah kalian juga bisa cek kesehatan baterai. Mendeteksi aplikasi yang menghabiskan baterai. Dan berapa suhu baterai yang ada di HP Android kalian. Tapi gak hanya itu aja bun. Aplikasi ini juga bisa kalibrasi baterai HP Android kalian bun. Jadi persentase baterai di HP Android kalian itu tidak akan cepat error. Kalau misalkan nih, kalian menggunakan aplikasi ini. Maka baterai di HP Android kalian itu bakalan awet parah. Tapi ya kalau misalkan yang bisa settingnya. Nah sekarang aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Keyboots. Nah mungkin ya kalian agak jarang ya dengan aplikasi ini. Ya karena aplikasi ini memang jarang sekali ada yang pakai. Tapi terkecuali buat pasukan sabun yang memang tahu sama aplikasi ini. Nah jadi aplikasi Keyboots ini sejenis aplikasi untuk optimasi CPU dan GPU yang ada di HP Android kalian. Nah biasanya aplikasi ini dipakai buat bermain game. Jadi biar gak terlalu lag. Nah fungsi utama dari aplikasi ini adalah. Menaikan kecepatan CPU dan GPU di HP Android kalian tanpa harus melakukan root bun. Tapi ya kalian jangan sampai salah menilai bun. Aplikasi ini untuk menaikan kecepatan CPU. Bukan mengunci kecepatan CPU. Kalau misalkan kalian pengen mengunci kecepatan CPU. Maka tujuan kalian adalah root. Tapi ya meski aplikasi ini hanya untuk menaikan kecepatan CPU dan GPU yang ada di Android. Ya gak sedikit juga sih bun. Orang yang puas sama kinerja aplikasi ini bun. Ya daripada kalian harus menggunakan aplikasi game booster nusa kembangan. Atau game booster game booster yang punya fitur kagak jelas. Tapi ya ujung-ujungnya malah nge-lag. Mendingan pakai aplikasi yang kecil kayak gini. Tapi hasilnya ya gak perlu ditanya lagi bun. Oke kayaknya segitu aja yang bisa bawa ujung jelasin. Kalau misalkan ada pertanyaan ya mau gue di komentar aja bun. So gue harus pamit. Sampai ketemu di pernikahan mantan bun. Thank you.